Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Pada zaman sekarang, media pembelajaran interaktif telah menjadi semakin umum digunakan sebagai alternatif untuk pembelajaran tatap muka. Media pembelajaran interaktif mencakup berbagai alat dan teknologi, seperti video pembelajaran, permainan pembelajaran, simulasi, papan tulis interaktif, kuis online, dan berbagai aplikasi pembelajaran berbasis web. Keuntungan dari media pembelajaran interaktif adalah dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kelas Point adalah sebuah platform pembelajaran daring yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengajar dan mengelola kelas secara online. Platform ini menawarkan berbagai fitur, seperti pengaturan jadwal pelajaran, pembuatan tugas dan kuis, pengiriman dan penerimaan tugas, dan berbagai alat interaktif yang dapat digunakan dalam kelas virtual, seperti papan tulis interaktif, polling, dan chatroom. Selain itu, kelas Point juga menyediakan laporan tentang kemajuan siswa dan analisis yang dapat membantu guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Kuis jawaban singkat adalah jenis kuis di mana peserta diminta untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat yang biasanya terdiri dari beberapa kata atau kalimat pendek. Jawaban tersebut harus mencakup jawaban yang tepat dan langsung ke pokok permasalahan yang diberikan dalam pertanyaan. Kuis jawaban singkat sering digunakan sebagai bentuk evaluasi singkat dalam pendidikan atau sebagai sarana menguji pengetahuan umum dalam konteks yang santai dan menyenangkan. Berikut ini merupakan cara membuat kuis jawaban singkat dengan kelas Point. Pertama, siapkan terlebih dahulu materi yang akan digunakan untuk kuis pertanyaan singkat nantinya. Klik tab Ignore Class Point pada tab di atas. Jika sudah terbuka tab Ignore Class Point selanjutnya, pilih bagian Short Answer. Apabila sudah dipilih Short Answer, maka akan muncul menu Short Answer pada slide di PowerPoint. Beri tanda centang pada tab sebelah kanan pada tulisan Start Question with Slide yang akan membuat kuis akan dimulai secara otomatis apabila memasuki slide. Beri batas waktu kuis pada Auto Close Submission. Pilih waktu yang diperlukan. Jika semua sudah disetting Anda bisa memulai kuis dengan menekan Slideshow pada PowerPoint. Sekarang kuis jawaban singkat siap untuk digunakan. Selamat Anda telah membuat kuis jawaban singkat menggunakan kelas Point. Demikian informasi mengenai cara membuat kuis jawaban singkat pada kelas Point. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan serta informasi. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Belajar Era Digital. Terima kasih telah menonton!